Tung kosong nyaring bunyinya Tetapi tung kosong banyak bicara Oce sana sini gak ada isi Otaku dan ngomongnya Ada temen band orang Korea Datang ke Jakarta Manggung bareng mereka Satu senior kan Umuran selain Satu mereka Terus kalau Mau dong ketemu Oh ya ampun Bapak tau tapi hafal ya Pak namanya Enggak Gak apa Tapi itu juga surprise kan buat Talulah Karena dia ini banget ke fans kan Ini ruangan mas Bim-Bim ini kan suka Kita dengerin musik disini Jadi aku beliin kursi santai Oh jadi duduk disini Dengerin disini Terus ini tuh emang buat Naruh-naruh buku ya Library kecil gitu Ini bukunya Ini bukunya buku siapa yang ditaruh? Buku-buku anak-anak Mas Bim-Bim Ini koleksinya Mas Bim-Bim Sebagian masih banyak banget Oke kita ke atas Ini tempat merenungnya Bim-Bim Ini yang dibilang sarang buku-buku nih dalemnya Oh ini namanya sarang buku Lagu-lagu slang Setelah tahun 2000 Sebagian besar lagunya bikin disini Oh ini kalau dikari dibilang sebagai sarang ya Berarti kan agak lama nih kalau lagi mencari inspirasi ya Tapi kan buku-buku cepet Oh cepet ya? Metamorphose-nya juga Oh biasanya cepet? Enggak lama? Enggak lama nih Enggak Cepet kiranya berhari-hari Jangan diganggu gitu Oh enggak 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 Cepet kok Aku yang lama justru Ngisi batinnya kayak baca buku jalan-jalan Dapat pengalaman Kalau udah penuh disini Keluarnya tuh cepet Oh prosesnya itu ya Makanya suka baca buku kan Suka liat berita Suka jalan-jalan Oh iya kita lihat Nah ini apa yang nyangkut-nyangkut disini Itu suka dikasih slanker sih Dari seluruh merchandise Kalau kita buat daerah Pasti dikasih Mungkin badan gue, wajah gue terlihat janteng kali ya Padahal Jadi sudah Pasti dikasih Tradisional Apa namanya Badik lah Golok Papua Jawa Makassan Kadang malah di Makassan Ini udah pernah nusuk orang gitu Yang mana tuh Gak serem ya Unik banget ya Konsep rumah Bim-Bim Kita lanjut ngobrol aja yuk pemirsa Sama Bim-Bim dan Reni Sekarang kita mau ngobrol lagi Disini ya Sambil duduk Ini ada Kita mau bahas ini nih Artikel kemarin Ini artikel bunyinya Bim-Bim tentang peran penting sosok mendiang ayah dalam karya-karya slank Boleh ceritain gak sih mas Bim-Bim? Iya Ayah Anggilan ayah ya Ayah Maret? Maret 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 Aku sampai sekarang masih suka nangis loh Aku sampai sekarang masih suka nangis loh Maksudnya Terakhir-terakhir udah dewasa gak deket Tapi Ternyata pas ilang Itu kayak Gak enak loh Iya Kayak ada Yang bolong di dada gitu Gitu sih malam tuh tuh Aduh Aduh Gak ada Kan dulu kalo bikin lagu Harus Apa Wah liriknya politik nih Terlalu berat Udah telepon papa Oh dukernin dulu Wah jangan Tunda aja dulu Kayak lagu-lagu slank yang 90-an tuh banyak yang Jangan ditunda dulu Ditunda Ditunda ada berapa tahun Begitu reformasi baru Baru dikeluarin Sekarang Gak ada lagi Gak ada lagi Tapi Ketika udah semakin dewasa ini Masih gitu gak sih Kalo nulis lagi Masih Masih Gak ada yang nyaring Gak ada yang nyaring Gak ada yang nyaring Jadi almarhum ku adalah filternya Jadi Sedih Bunda juga Dia pasti merasa kehilangan Biasanya apa-apa Ngobrol kedua Gak ada-gak ada Sendirian Tadi 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 udah ada di apa di depan panggung nonton dari tiba-tiba WA Sanktus ini ada Pak Sidarta jatuh yang ke dorong-dorong jatuh itu masih berjiwa muda kenapa sih gitu enggak mau pakai ID card aja gitu nggak mau pakai privilege itu sih nggak mau nggak mau terlihat iya Hai bubni bokapnya bimbing ini putra tamu-tenteng ini nggak enak tapi pada saat terakhir juga pesannya apa sih yang masih teringat dari Allah ya selain selain harus tetap kritis ya kritis terhadap masalah karyanya 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 iya masalah sosial Hai apa itu lebih banyak ini sih nitip saudara-saudara ya jadi kakak adik Oke baik sekarang kita mau ngobrol-ngobrol sama anak-anak ya selain berikut ini tetap di rompi nggak lengkap rasanya kalau kita nggak ajak ngobrol mezzaluna dan talulah bener nggak sih kalau bim-bim ternyata ayah yang kepoan oke karena kita sudah bergabung sama dua anak gadisnya mas bim-bim ya kan yang tadi katanya suka kayak teletabis katanya suka berpelukan ya ya gak sih kalian bener-bener suka macamannya gitu siapa yang paling suka blendot-an siapa yang paling suka blendot-an siapa yang paling suka blendot-an ini piksi kamu justru iya kamu terus waktu suka nggak ada angin nggak ada hujan tiba-tiba apa-apa aja kali semenit gini kayak baby koala ya oke oke Luna dan Lula ada ini ada kartu-kartu di depannya ini adalah isinya pertanyaan-pertanyaan ya kalian bacakan silakan masing-masing siapa duluan ya dari siapa keduluan ya biasanya oke silakan Tuhan jujur apa cara didik Papa dan Memi yang kamu nggak suka dan harusnya diubah ah 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 ya betul juga tapi sebelum mulai yang nggak suka aku tuh kayak kayak kan Mau masih kecil ya jadi ngeliat dia grow upnya kayak gimana aku salut banget sih karena kayak Mau is such a nice kayak dia tuh orangnya sopan banget terus jadi kayak ih Memi Papa tuh ngapain dia sampe bisa buat kayak si anak kecil sekecil Mau ini tuh udah ngerti banget patuh banget gitu loh jadi jadi kamu sendiri nggak padahal itu kan sama ya cetakannya ya iya iya kamu nggak sadar kamu sendiri tapi apa ya nggak ada sih tapi mungkin tapi kan Neni bilang Kak dilihat yang baik-baik ya dari Neni Papa oh iya iya selalu gitu sih nanti kamu rubahlah ke anak-anak kamu mungkin kalau misalnya aku bisa rubah untuk anak aku anak aku nanti aku makan sekepo Papa kepo banget kayak gimana sih kayak ibunya sampe kemarin gini kan pinjem handphone ya tau lah abis pinjem kok ngapain sih Oh yang lama banget Oh yang lama banget Ayo padahal pinjem ngeliat apa terus pinjem mah buat kamera buat foto terus balikin lah kok di Whatsapp Gak nyangka ya ternyata Bim-Bim sekepo itu sama anak-anaknya Jangan kemana-mana ya pemirsa karena setelah ini kita akan lanjut ngobrol sama keluarga Bim-Bim Terima kasih temen Terima kasih temen Terima kasih.